Keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air menangis istri saat mengetahui keluarganya menjadi korban jatuhnya pesawat. Sementara itu, keluarga salah seorang pramugari berharap korban bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Istri Darwin Haryanto, salah seorang penumpang pesawat Lion Air yang jatuh pagi tadi, menangis istri saat mendengar berita suaminya menjadi salah seorang korban. Tetangga dan kerabat korban pun turut berdoa dan menenangkan Lianawati istri korban. Darwin merupakan warga perumahan Vila Mutiara Bogor yang juga ketua RTD. Dalam rangka survei kebun sawit, di konsultan lingkungan. Belum baru kemarin, hari Sab, hari Kamis itu. Darwin sehari-hari bekerja sebagai konsultan perkebunan sawit. Pagi tadi Darwin berangkat menuju pangkal pinang. Namun naas, pesawat Lion Air yang ditumpanginya jatuh. Sementara itu, suasana duka juga menyelimuti keluarga Bambang Sukandari, warga Kelurahan Kalidoro, Pati, Jawa Tengah. Bambang Sukandar merupakan ayah dari pangki Pradana Sukandar, salah satu dari 180 penumpang Lion RJT 610, yang dinyatakan jatuh di perairan Karawang pagi tadi. Mudah-mudahan datang mujizat. Doainya aja mujizat ya. Jadi pakai 610JT tadi, Lion Air, memang mau ke pangkal pinang. Ke apa namanya? Bangka. Tugas di sana, tadi pagi berangkat, ternyata pesawatnya itu tadi termasuk salah satu manifestnya di situ. Ya, kira-kira itu. Kalau puterannya namanya siapa? Namanya pangki Pradana Sukandar, mudah-mudahan. Tadi malam masih video call dari Jakarta, ya. Karena dia pulang ke Jakarta dari satu minggu, terus pagi tadi. Rencananya keluarga korban akan bertolak ke Jakarta, bergabung dengan keluarga korban lainnya yang memantau proses pencarian para korban. Isak tangis juga mewarnai rumah Harvino, kupelet pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh pagi tadi. Nia istri Harvino tak henti-hentinya terus meneteskan air mata. Selain itu, sebuah tenda sudah didirikan pihak keluarga, guna menantikan kabar kondisi terkini. Novi Cahyadi, selaku kakak kandung Harvino, mengatakan jika pihak keluarga berharap, Harvino dapat segera ditemukan. Sementara itu, tetangga dan kerabat Alfian Hidayatul Solihah, pramugari yang ikut dalam penerbangan pesawat Lion Air JT 610 Tujuan Jakarta Pangkal Pinang yang jatuh pagi tadi, melayat ke rumah korban di Desa Mojorojo, Kejamatan Kebun Sari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Keluarga pertama kali mengetahui musibah yang menimpa korban, anak tunggal dari pasangan Selamat dan Kartini ini dari pihak Lion Air. Keluarga Arviani Hidayatul Solihah masih berharap, korban segera ditemukan dalam keadaan selamat. Tim Liputan AINews melaporkan.